Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apa pun jual Dan diberikan kelimpahan rezeki Serta kesehatan lahir dan bagian Disini saya akan Membahas obat Mengenai obat Tiamfilek Tiampenicol 500mg Yang akan saya jabarkan di video kali ini Yaitu menjawab semua pertanyaan Yang ada Di video saya sebelumnya Yang berjudul Yaitu Obat infeksi saluran kemih Gonor dan infeksi lainnya Yaitu yang berjudul Obat antibiotik ISK gonor Tipus dan pernapasan Ini judul Di video sebelumnya Jadi ada pertanyaan di kolom komentar Disini akan saya Jawab Mengenai pertanyaan Dari teman-teman semua Jadi Sebelum lanjut nonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial temanku Demi berkembangan channel Dan jangan lupa Aktifkan lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman update Untuk menontonnya Jadi tidak berlama-lama lagi Check it out Sebaiknya memang Teman-teman sebelum lanjut Nonton video ini Itu tonton video saya Yang sebelumnya Mengenai obat Diampilek 500 ini Jadi Sebelum masuk Ke pertanyaan Dan saya menjawabnya Saya ingin jabarkan sedikit Mengenai obat Diampilek ini Diampenicol Adalah obat Untuk mengobati Inpeksi bakteri Diampenicol Adalah golongan obat Antibiotik Yang digunakan Untuk mengobati Demam Tipoid Atau yang disebut juga dengan Tipes Demam paratipoid Inpeksi Salmonella SP Influenza Meningitis Dan Penomonia Jadi obat ini juga Berguna Untuk mengobati Inpeksi Di organ Reproduksi Seperti Gonor Chlamydia Dan lain sebagainya Jadi Diampenicol ini Adalah obat Keras Yang harus Menggunakan Resep dokter Oleh karena itu Selalu ikuti Aturan yang diberikan Oleh dokter Atau apotekar Sebelum Memulai Mengkonsumsi Obat ini Dan teman-teman Juga harus Pastikan Membaca Panduan Ataupun Obat Yang tertera Pada label Kemasan Atau brosur Informasi Pasien Yang disediakan Oleh Apotek Jika teman-teman Sebelumnya Mendapatkan Obat ini Atau setiap Kali Teman-teman Membelinya Membeli Ulang Lagi Jika teman-teman Memiliki Pertanyaan Konsultasikan Pada dokter Atau apotekar Yang ada Di tempat Oke Disini akan Saya masuk Ke pertanyaan Pertama Oke ya Wow Terlalu jelas Gimana sih Pertanyaan Pertama Yaitu Datangnya Dari S2 Cell Tolong Kirim Lewat WA Nama Tabletnya Terima kasih Nama Tabletnya Itu Nama Dagangnya Piam Pilek 500 Miligram Kalau teman-teman Kurang jelas Disini Saya perlihatkan Ini Bisa nanti Lihat Di akhir video Ada Saya Cantumkan Video Mengenai Obat Ini Bentuknya Agar Terlihat Jelas Ya Untuk S2 Cell S2 Cell Yaitu Nama Obatnya Tiampilek 500 Yaitu Berkomposisi Tiampenikol 500 Miligram Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Siowati Sunter Terima kasih Atas Informasinya Tentang Obat-obatan Sama-sama Terima kasih Juga Atas Perhatiannya Dan Menyempatkan Menonton Video Sebelumnya Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Saukun Antum Makasih Atas Irmunya Tolong Obat Apa Untuk Kaki Yang Sering Bengkak Apabila Agak Capek Dan Perjalanan Jauh Kakiku Jadi Bengkak Sampai Senda Juga Enggak Muat Makasih Edem Ini Terjadi Ketika Tubuh Menyimpan Terlalu Banyak Cairan Jadi Hal Ini Membuat Pembengkakan Akan Bisa Muncul Di Kaki Tangan Maupun Wajah Jadi Edem Ini Umumnya Terjadi Saat Teman Teman Berada Di Posisi Duduk Atau Berdiri Yang Terlalu Lama Jadi Kondisi Ini Tidak Berbahaya Selain Itu Ternyata Air Garam Cukup Efektif Mengatasi Kaki Yang Bengkak Gosok Area Kaki Yang Bengkak Dengan Air Garam Itu Melakukan Gerakan Peregangan Minum Air Rebusan Ketumbar Bisa Juga Mengurangi Kaki Yang Rendam Kaki Dengan Air Garam Atau Juga Boleh Olesi Campuran Air Lemon Dan Ketimun Bisa Juga Konsumsi Semangka Jadi Tidak Memerlukan Obat Obatan Dari 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 Bahan Kini Karena Ini Bukanlah Suatu Penyakit Bawaan Jadi Teman Teman Itu Lain Hal Jika Kaki Bengkak Atau Edem Karena Yang Disebabkan Oleh Hamil Itu Lain Lagi Ceritanya Oke Selanjutnya Lagi Ada Pertanyaan Rubah Neong Rubah Neong Jangan Asal Makan Antibiotik Tanpa Bimbingan Dokter Sudah Terlalu Banyak Bateri Yang Resisten Terhadap Antibiotik Karena Pemakaian Yang Tidak Sesuai Aturan Dan Dosis Yang Tepat Betul Sekali Jadi Memang Intinya Antibiotik Ini Kita Tepat Dosis Dan Tertip Untuk Minum Obatnya Apabila Suatu Penyakit Kita Sudah Sembuh Tapi Kita Harus Tuntaskan Minum Obatnya Video Tentang Antibiotik Ini Udah Pernah Juga Saya Upload Sebelumnya Boleh Scroll Kembali Bagaimana Cara Menggunakan Obat Antibiotik Yang Benar Oke Selanjutnya Ada Pertanyaan Lagi Obat Dari Royan Plora Royan Plora Dari Royan Plora Obat Antibiotik ISK Gonod Terima Kasih Kembali Kakak Rginya Sama Sama Terima Kasih Juga Atas Perhatian Yang Telah Menonton Video Sebelumnya Jangan Lupa Ini Juga Ditonton Ya Selanjutnya Dari Winami Agwin Maaf Foto Obat Kurang Jelas Nanti Bisa Dilihat Di Akhir Video Terus Selanjutnya Utras Gadungan Ini Antibiotiknya Nah Untuk Antinyerinya Apa Bu Sekarang Antinyeri Banyak Tergantung Sesuai Penyakit Yang Dialami Apakah Tipes Apakah Mengalami Gonor Dan Untuk Antinyeri Bila Sakit Tipes Atau Gonor Itu Bermacam Macam Variasinya Ada Untuk Antinyeri Yang Dari Nyeri Ringan Sampai Sedang Atau Nyeri Sedang Sampai Berat Ini Bisa Teman Teman Scroll Kembali Obat Yang Seperti Saya Sebutkan Itu Sudah Pernah Saya Upload Jadi Untuk Antinyerinya Itu Pasti Berbeda Tapi Yang Paling Sering Umum Dipakai Yaitu Parastamol Tetapi Setiap Pasien Reaksinya Terhadap Obat Obatan Yang Dipakai Itu Berbeda Beda Dan Reaksi Obat Ketubur Juga Berbeda Beda Tetap Konsultasikan Dengan Dokter Atau Apoteker Yang Teman Temui I can't Look away I'm hanging In the water